Kita masih bahas soal menggerai polemik RUU Sis Dignas Saya juga masih ditemani Pak Ketua PGRI Kota Serang Bapak Ali Imran MPD Yang kita tadi sudah bahas ada satu pasal yang krusial disana Ketika tunjangan versi April ini dihapus bunyinya oleh pemerintah Kemudian diganti menjadi bahasanya tadi pengupahan ya Artinya ini ada sesuatu hal yang disamakan antara guru dengan buruh tadi Lalu Pak Ketua apa yang kemudian akan dilakukan oleh kawan-kawan PGRI Dan juga mungkin organisasi lainnya yang juga turut serta bereaksi terhadap RUU Sis Dignas ini Pak Baik, jadi begini ya Kalau kami berbicara daerah Daerah sesungguhnya mengusulkan melalui Ketua Umum Sudahlah Kalau memang tidak bisa dengan dialog sudah kita turun saja Artinya kan sudah jalan terakhir demo Daerah hampir seluruh daerah itu menginginkan sudah demo Kalau memang tidak ada jalan titik temu Karena kan guru mau gampang sih sebenarnya Kalau mau demo guru itu gampang ya Tidak perlu kita harus jalan ke Jakarta Tutup sekolah seminggu selesai Iya kan ya Tapi inilah hebatnya Ketua Umum kita Profesor Huni Farosidi ini Beliau tetap tidak mau melakukan itu Artinya beliau masih dengan sekuat tenaga Terus melakukan lobby-lobby Lobby-lobby politik Baik dengan Komisi 10 Kemudian juga kemarin bertemu dengan Menpan RB Dan terakhir ketemu dengan Presiden Itu ya mudah-mudahan Kita terus kawal, terus dukung Perjuangan PB Melalui Ketua kita Profesor Huni Farosidi Mudah-mudahan ada titik temu Dan menghasilkan jalan terbaik Buat kita semuanya Sejauh ini apakah ada juga statement dari pemerintah Untuk merevisi kembali Pak? Ini yang belum muncul Yang pasti Komisi 10 Kelihatannya sudah Aber statement bahwa Untuk RUU SIS Dignas ini Tidak dimasukkan ke dalam Prolignas Itu ya Kemudian Dengan Menpan RB Adalah Apa namanya Cuman tidak spesifik Karena kan persoalan dengan Dengan Menedik Budristek Termasuk dengan Presiden Sudah disampaikan Mudah-mudahan mulai Presiden Apa namanya Akan ada Titik terbaik lah Buat teman-teman semuanya Maka buat teman-teman juga Terus dukung Ya doakan kami Supaya kami kuat Tetap berjuang Dalam rangka Apa namanya Menggulkan Perjuangan nasib kita bersama Itu ya Oke Tadi di segmen sebelumnya Pak Ketua juga menyebutkan Bahwa kawan-kawan PGRI Sampai titik darah penghabisan Akan kemudian Tetap memperjuangkan Nasib guru Untuk meningkatkan kesejahteraannya Kalau saat ini Pak Mungkin boleh di-sharing juga Kepada Pak Mirsa Sotan TV Bagaimana kemudian skema Untuk penggajian Para guru di swasta Saat ini Dan Apa yang terjadi Kemudian ketika Misalnya tunjangan Dari pemerintah ini Dihapuskan Ya Saat ini Karena Anggota PGRI ini Yang pasti adalah guru Tapi statusnya Ada yang ISN Ada yang P3K Ada juga Honorer Disinilah sesungguhnya Tunjangan sertifikasi itu Meliputi ketiganya Jadi Unsurnya adalah guru Baik dari TK SD, SMP, SMA Dan dosen Oleh karena itu Tunjangan untuk swasta Tentu Ada penghitungannya tersendiri Kalau yang untuk ASN Itu jelas Itu Satu bulan Gaji pokok Termasuk P3K Oleh karena itu Kalau RUU Ini di Apa namanya Diundangkan Ketokpalu lah Saya terbayang Bahwa ada Klausul yang mengatakan Bahwa gaji ini Sama Sama dengan pengupahan Pengupahan Kalau yang ASN Diserahkan kepada Aturan main Main pan RB Sementara kalau swasta Berbicara pengupahan Kan larinya kepada Apa namanya UMR Atau UMP Lah persoalan Sekarang Sekolah swasta ini Kan rata-rata Collab di mana-mana Sekolah swasta ini Rata-rata Collab Kekurangan Murid Sementara kan Hidupnya mereka ini Kan dari jumlah Banyaknya siswa Yang ada di sana Saat ini Jujur Kami sangat Bersedih Sebenarnya Hampir Sebagian besar Sekolah swasta ini Tutup Gulung tikar Karena tidak Mampu Membiayai dirinya Nah sekarang Dengan pengupahan Diserahkan kepada Disamakan Pekerja Otomatis kan UMP Berbicara UMP Kan berarti Kabupaten kota Yang menentukan Kalau misalnya Kota Serang itu 2,4 Atau 2,8 Ya berarti Guru Honor juga harus digaji 2,8 Benar sih bagus ya Naik kejahteraan Persoalan uangnya dari mana Gajinya dari mana Muridnya juga gak ada Sudah jalan saja Udah bagus Oleh karena itu Inilah yang menjadi Titik miris kami Titik miris kami Saya kalau itu diserahkan Ya saya Mengsinyali Jangan-jangan Banyak Keteroyasan yang Dipenjara Karena melawan Undang-undang Iya karena melawan Undang-undang Tidak mampu Membayar Apa namanya Pekerjanya Kalau itu Itu betul Diundangkan Saya sebut Pekerjanya kan Ya Karena bahasanya kan Mereka disamakan Dengan pekerja Maka kami gak setuju Itu ya Biarlah Ya Seperti Aturan yang saat ini Tugas pemerintah Mas Sekarang Hayo Kembali kepada persoalan yang awal Catat Masukkan Niat baik itu Kedalam Batang tubuh Undang-undang Sesiknas Supaya kami ini Punya patokan hukum Punya cantolan hukum Dan kelak Di kemudian hari Ya ada di Kami akan menjadi guru Oh iya Guru itu ada jaminan hukum Ada jaminan penghasilan Jangan sampai Dibiarkan bebas Jangan-jangan Kedepan gak ada yang Mau jadi guru Ya karena jaminan Pekerjaannya Gak jelas Selainnya Kejahterannya Gak jelas Dari mana Gak maulah jadi guru Kalau sudah berbicara Gak mau jadi guru Inilah ya Sesungguhnya Kita telah Merubah ya Sistem kita Telah merubah Dulu memang ya Dulu Dulu sekali Itu Hampir banyak Bukan hampir banyak Banyak sekali Anak-anak muda Yang tidak mau menjadi guru Dan Menjadi guru Adalah pilihan terakhir Kenapa Gak jelas Penghasilannya Kecil sekali Berbeda dengan Di pabrik pada saat itu Apalagi Jaman itu Jaman AKS Di kabupaten Serang itu Jaman AKS Yang gajinya begitu Wow ya Sementara Saat ini Seiring berjalanan waktu Dengan muncul yang Undang-undang guru Dan dosen tadi itu Ternyata animu Masyarakat untuk menjadi guru Itu luar biasa Otomatis Logikanya begini Kalau kemarin-kemarin Jadi guru itu Pilihan terakhir Berarti guru itu Bukan orang yang terbaik Karena dia adalah Pilihan terakhir Sekarang menjadi Pilihan pertama Saya meyakini Dengan pilihan pertama ini Pasti ya Karena dia pilihan pertama Maka otomatis Dia yang terbaik Di situ Itu menurut Menempat kami Karena memang ada Jaminan tadi ya Karena ada jaminan tadi Jaminan penghasilan tadi Itu ya Oke Ada bunyi Jaminan sosial juga Pak Apakah omoden ini Yang dimaksudkan Apakah para guru Akan mendapatkan Tunjuan BPJS Misalnya Disamakan juga dengan Para guru Karena Saat ini Tidak mendapatkan Jaminan sosial ya Pak Gini Guru ini kan Berdasarkan undang-undang guru Dan rosen ya Ditempatkan ada yang Daerah terpencil Daerah yang Digati Dan sebagainya Mereka ini Yang diberikan tunjangan Tunjangan daerah Terpencil Itulah salah satu Bentuk jaminan sosial Kemudian juga ada Jaminan Maslahat yang lain Yang diatur dalam Undang-undang Sementara kan Tidak muncul sekarang Ya Sementara tidak muncul sekarang Bagaimana Dengan teman-teman yang ada di Digati tadi itu Daerah terluar Apakah mereka Disamakan dengan kami Yang ada di kota Inilah Sampai saat ini Ini yang Kami perjuangkan Supaya mereka itu Kan kata kunci yang Menceritakan anak bangsa Anak bangsa itu Bukan hanya di kota Di daerah juga Sampai teman-teman saya Ada yang bercerita Kalau musim hujan itu Naik motor Motornya Dikasih rantai Kenapa? Karena licin Dan itu ditempu Bukan satu jam Lebih dari satu jam Sehingga ada Klausul begini Karena guru Disam itu sedikit Akhirnya Mereka ini Apa ya Perlakunya berbeda Dengan guru-guru Yang ada di kota Artinya Kalau lah Di kota itu Masuk jam 7 Mungkin disana Jam 8 Kenapa? Guru nyampe kesana Kan gak Gak bisa ditemu Dengan satu jam Gitu loh Maka perlakuan-perlakuan ini Wajar Kalau mereka diberikan Penghargaan Tunjangan tadi itu Sebagai jaminan Sosial tadi itu Dan sekarang itu Gak ada Mas Kimpus Sebetulnya Besarannya juga Masih lumayan lah Ya Pak Ketua Tidak yang besar-besar juga Dan inilah Sebenarnya Hebatnya guru Hebatnya guru itu Gak perlu Menuntut Saya harus Bayar sekian So Ngedenger gak Perjuangan guru Pokoknya guru Harus Bayar sekian Itulah guru Nurani yang digunakan Maka pemerintah juga harus Melihat nurani kami Kami gak pernah Menuntut Harus Bayar sekian Seperti ya Ya pekerja-pekerja yang lain Harus sekian Harus sekian Bahasa kami Bahasa yang lugas Di atas Penghidupan yang Layak Inilah Biar pemerintah menghitung Kehidupan yang layak itu Berapa Itu Dan kami Insya Tidak akan keluar Dari mulut teman-teman kami Daripada guru-guru kami Pokoknya kami harus Bayar 15 juta Misalnya Gak ada seperti itu Silahkan ditolong pemerintah Ya Dan kami itu Apa ya Manusia terhormat lah Artinya Yang Yang memiliki nurani Bahkan Mohon maaf Karena Selama ini kan Perjuangan kami Apabila tidak bisa dilakukan Dengan dialog Itu Itu demo Dan demonya guru Berbeda Dengan demonya Teman-teman Pekerja yang lain Bahkan Polisi pun Menjaga guru demo Itu Asik Karena mereka Bisa sambil ngopi Bersama yang demo Itulah sesungguhnya Tertib ya Tertib sekali Karena bisa ngopi Dengan polisi yang menjaga Artinya Polisi disitu Yang ngobrol Dengan polisi Karena Kan hanya Hanya ingin Menyuarakan Aspirasi saja Aspirasi kami Seperti tersuarakan Kepada mereka Pemegang Apa namanya Kebijakan Itu Jadi sekali lagi Mohon pemerintah Lihat Niat baik kami Kami tidak menuntut Sekian juta Kami harus dibayar Tapi Yuk Hitung Dengan penghidupan Yang layak Itu berapa Di atas kehidupan Yang layak Tentu dengan Dasar-dasar Yang lebih logis Tidak kemudian Diserahkan kepada Yayasan Sementara Yayasan juga Tidak punya siswanya Sekolah juga Tidak ada siswanya Artinya Sekolah juga Tidak bisa Mendapatkan Bos ya Bantuan operasional Sekolah Dapat 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 Hanya kan Dihitung persiswa Siswa Ya kan Bahasanya siswa Saya sampaikan di awal Bahwa apabila siswanya banyak Ya hidupnya kan dari situ Ya Lebih banyak siswa Berarti Apa namanya Operasional juga akan Lebih banyak Saya katakan Sekarang kan Dari tata kolet Siswa sedikit Ya Bos dipakai untuk Operasional Kegiatan saja Sudah Habis Sudah habis Baik pak ketua Kita masih ada Satu segment terakhir Nanti kita akan Bacakan beberapa Pertanyaan yang Sudah ikut serta Di kanal youtube Sultan TV Pemirsa tetap bersama kami Dalam bincang hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati